Oh, pagernya ganda triple lor, ada 3 pager disana, depannya lagi dan depannya lagi Lululukadolurus Halo dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Anggarawih Prasetya Oke, dan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya Yang aku ke Solo Baru dan lihat suasana di Solo Baru saat PPKM darurat Dan ini adalah perjalanan menuju Soekoharjo Ini aku sampai di daerah Teluan, di sebelah kiri itu ada SPBU Teluan Teluan itu adalah salah satu kawasan industri yang ada di Soekoharjo Dekat dengan Solo Baru Dan ini adalah jalan utama menuju Soekoharjo, Monogiri Kita akan saksikan sama-sama nanti rintangan apa yang akan aku lalui menuju Soekoharjo Kalau yang di video sebelumnya, yang mau ke Solo Baru itu kan banyak rintangan dari kota Solo Itu jalannya dicegatin, ditutupin, jalan Salamateri aja ditutup Terus dari matahari Singosaran ke arah selatan itu ditutup Kemudian menjelang masuk, akses masuk ke Solo Baru juga ditutup Jadi aku harus beberapa kali muter mikir harus lewat mana Dan nanti gimana kalau ke arah Soekoharjo ini Mengingat ini Soekoharjo itu adalah kota yang ada di tengah-tengah jalan utama Solo, Monogiri Kayak gitu, yang lewat sini tuh ya Mau ke Monogiri, yang mau ke Pacit Dandan, yang mau ke Monorogo Itu jalan utamanya adalah lewat sini Ini ada truk panjang sekali Dan ini video kali ini adalah Perjalanan menuju Soekoharjo Nanti seperti apa Dan kita juga akan keliling pusat kota Soekoharjo Seperti apa nanti Ini kondisi jalannya cukup lengang lor Dan cuacanya juga cukup berawan Walaupun cerah tapi berawan ya Walaupun ini berawan Tapi kawasan perbukitan di selatan itu masih kelihatan Ini entahlah cuacanya padahal kemarin-kemarin tuh cerah Tapi masih mendung Berarti musim kemarau nya tuh belum optimal ya Belum apa ya Bukan musim kemarau sejati istilahnya Kalau musim kemarau sejati itu kan Kebanyakan tuh akan sering cerah Dan kemungkinan untuk mendung Hujan kayak gini tuh sangat kecil sekali Tapi berbeda dengan tahun 2021 ini Beberapa hari mungkin akan cerah Langitnya sangat cerah Tapi bisa aja besoknya langsung mendung Atau hujan Kayak gitu ya Dan ini kondisi jalan menuju Soekoharjo Masih cukup lengang seperti ini Karena tadi jalan utama yang Lewat Solo Bar itu juga ditutup Jadi kalau dari kota Solo mau ke Arah Soekoharjo itu paling enak itu lewat Daerah Pasar Kliwon Ya sebelah utara dari Alun-alun Eh sebelah selatan dari Alun-alun Kidul Tapi Alun-alun Kidul Surakarta juga ditutup Dan itu adalah Gerbang masuk ke Kabupaten Soekoharjo Sepertinya akan ada rintangan di depan Wow Itu dia udah mulai kelihatan Jalannya tutup lagi lor Harus lewat mana ini Untuk masuk ke Soekoharjo Sepertinya aku harus pilok kiri Kayaknya kiri ya Oke kiri Ikut truck itu Nah itu bisa disaksikan Akses menuju Soekoharjo Wow Pagernya ganda Triple lor Ada tiga Pager disana Depannya lagi Dan depannya lagi Terus lewat Diki Kita akan balap Trucknya ini dulu yang penting Kita akan coba Akses masuk ke Kota Soekoharjo Pusatnya itu lewatnya mana Ini Weekday Hari Rabu Biasanya pas Akhir pekan itu yang ditutup Akan lebih sadis lagi Nah ini bis Solo Wonogiri juga lewat sini Entah nanti lewat mana Tadi ada bis Solo Purwantoro Yang masih beroperasi Ini aku akan lewat ring road juga Kayaknya Jadi Tumpuk Tumpuk Belok di Ring road Eh mungkin aku bisa belok sini Oh iya Coba lewat sana Aduh Oke lewat sini aja Sepertinya ini adalah jalan menuju Pusat Soekoharjo Jalan akses masuk harus muter Kayak gini Yang di video sebelumnya tuh Juga aku harus Muter dulu Untuk bisa Masuk di Solo Baru Wah ini Lewat sawah-sawah Depan tuh juga ada Kendaraan ekspedisi CNA Yang sopirnya pasti pusing Aduh lewat mana Kita kan Ngetar ke Bareng ke Soekoharjo Ketalannya ditutup Harusnya tuh kendaraan kayak CNA-CNA gitu Ekspedisi gitu Masih Boleh Melintas dulu Itu kan Gimana ya Orang-orang kan sekarang Gak boleh keluar Diimbau di rumah Belanja di rumah aja Kan lewat belanja online Tapi belanja online kan Barengnya kan dikirim juga Ada ekspedisinya Masih ditutup juga jalannya Nah bener Jadi aku bisa lewat sini Harus muter dulu lor Oh butuh perjuangan Solo Soekoharjo Kita mau saksikan Kondisi Soekoharjo Di jalan utamanya aja lor Aduh Nah ini dia Sampai kembali di jalan utama Aku tadi kan Yang dari kanan Dari sana kan Gak boleh melintas Itu penyekatannya Triple 3 Pagernya Oke ini jalan utama Soekoharjo Yang cukup lengang Karena ada penyekatan Mantep Kita akan coba melaju Seperti apa Apakah akan ada Rintangan lain Apa Atau penyekatannya itu Cuman ada di Tadi Di Gerbang Masuk Sukoharjo Kita akan saksikan bersama-sama Ini sangat lengang sekali Jalannya Jalan utama ini Karena kendaraan Tidak boleh masuk Jadi mereka kebanyakan Akan Lewat jalan lingkar Atau ring road Sukoharjo Jalan lingkar Sukoharjo Jalan yang juga dilewati Bis-bis Trak-trak Lintas Kabupaten Yang mau ke Monogiri Itu pada lewat sana Jadi kendaraan Ya harus lewat sana juga Kebanyakan Nah ini ada beberapa Yang lewat jalan ini Yang Putar lewat gang Untuk menghindari Blokade Tadi Oke Jadi jalannya Sangat lengang Dan ini dampaknya Yang di pinggir jalan Yang buka usaha Di pinggir kanan-kiri jalan Kanan kebun Ya Ini ya kiri jalan Itu kan biasanya Ada banyak kendaraan Makin banyak kendaraan Itu kan juga Makin banyak pula Yang Berhenti Kemungkinannya Makin naik Kemungkinan akan Makin banyak Kendaraan yang berhenti Untuk belanja Apa gitu lah Butuh apa gitu lah Tapi kalau ditutup Kayak gini ya Kan gak Berkurang Otomatis Oke ini Pusatnya Sukoharjo Di sebelah kanan Ini adalah Menara Wijaya Kantor terpadu Ini adalah Kantor bupatinya Bupati Sukoharjo Oke Ada lampu merah Ini dibikin kayak gini Kayak Area balapan Balapan motor Oke Oke Lo Riju Kita lanjutkan Perjalanan Ini melalui Pusat Kabupaten Sukoharjo Nanti kayaknya Menjilang keluar Kabupaten Sukoharjo Itu Jalan di sebelah kanan Ini juga Paling akan Di portal Di sekat Di blokade lagi Yang dari arah Monogiri ya Terutama ya Nah ini ada SMK Negeri 1 Sukoharjo Nah ini Kondisi jalannya Seperti ini Langgang sekali Di kabupaten Sukoharjo Ada lampu merah lagi Wow Oke Pasiju Lewat sini Ini Menjelang Pusat kabupaten Sukoharjo Ada Pasar nanti Pasar Bungkarno Kemudian ada Alun-alun Nanti seperti apa Kondisinya Saat PPNM Darurat kayak gini Ini udah sore sih lor Ini jam 3 sore Ya kalau pasar Mungkin ramainya Hanya pagi hari Ini Kondisi Kota Sukoharjo Jalannya sangat Lengang sekali lor Karena Akses untuk Masuk ke Jalan Utama ini Dibatasi Ada yang nyeberang Hati-hati Ini aku cepet aja lor Nah ini di Sebelah kiri adalah Pasar Bungkarno Masih pada buka lor Ada toko-toko buka Tapi ini Pasar Bungkarno Juga ada beberapa yang tutup Optik buka Ada yang buka Ada yang tutup Tapi ini ramainya pagi hari lor Sore gini ya udah Udah sewajarnya Sepi Nah itu depan adalah Bundaran Ada Bundaran Kalau ke kanan Itu adalah arah menuju Alun-alun Sukoharjo Mungkin aku akan Bilok kanan dulu Untuk kita sasingan bersama Alun-alun Sukoharjo Aku juga jarang kesana sih Waduh Tapi itu lurus ditutup Waduh Tidak Iya ini lurus Ditutup lor Aduh Kayaknya aku akan Bilok kanan dulu Oke lor Ini aku akan Bilok kanan Karena lurus Lululuk Kok udah lurus Oke Wah itu juga ke arah Alun-alun Ditutup lor Berarti berpikir Berpikir Bagaimana caranya Untuk alun-alun Ini alun-alun Ada di sebelah kanan Dan aku akan Bilok kanan Ini dia Ini lewat SMK Muhammadiyah Satu Sukoharjo Dan itu dia Alun-alun Sukoharjo Kita akan Putari Wah ini Sekolah SMK Muhammadiyah Satu Sukoharjo Itu deket alun-alun Ternyata Nah ini dia Alun-alun Sukoharjo Yang cukup lengang Cukup sepi Saat PPKM Darurat ini Hari Rabu Kedua PPKM Darurat Insya Allah Semoga aja Rabu minggu depan Sudah selesai PPKM Darurat Enggak aja Enggak diperpanjang Kasian banget Kalau misal PPKM Darurat Diperpanjang Alun-alun Sukoharjo Ini aku akan Belok Kanan Kiri Ke matahari Ke pabrik Sritek Nah ini dia Kalau lurus Terus itu Ditutup Aku akan Belok Kanan Jadinya ini Itu bisa Disaksikan Lurus Ditutup Ada yang Foto-foto Bikin video Oke ini dia Alun-alun Sukoharjo Dan aku akan Bilok kiri Tadi kan Jalannya ditutup Jadi Enggak bisa Langsung lurus Walaupun ada Beberapa kendaraan Yang Oh ini Kiri Enggak boleh Sorry Mungkin Bilok kiri Disini Iya Oke Nanti Aku akan Bilok kiri Disini Disini Maling Oke Itu depan Adalah Masjid Agung Sukoharjo Yang Tentunya Masih Ditutup Tau Nah ini Adalah Jalan Lingkar Sukoharjo Yang dari Wonogiri Jalan ini Masih buka Kalau jalan ini Oke Hati-hati Oke Ini jadi Aku harus Lewat Jalan Lingkar Sukoharjo Karena Jalan Utama Yang Ada Di depan Masjid Agung Sukoharjo Ternyata Tutup Ini Videonya Sampai Aku Habis Melewati Kota Sukoharjo Ya Nanti Depan Itu Ada Terminal Terminal Sukoharjo Habis itu Videonya Habis Jalan 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 Lengkar Sukoharjo Ikuti Jalan Utama Ini Nanti Tembus Di Terminal Tapi Ini Ada Perempatan Bilok Kiri Apa Lurus Ya Coba Bilok Kiri Dulu Boleh Apakah Disekat Juga Tutup Tutup Lurus Tapi Bisa Sih Lewat Sono Tapi Lewat Sini Aja Kita Akan Melintasi Sukoharjo Itu Ada Lampu Merah Mungkin Bilok Kiri Bisa Dilalui Oke Bisa Kayaknya Aduh Nah Ini Jalan Tutup Ini Maksudnya Gimana Ini Dibuka Tapi kok Tulisan Ditutup Bilih Ya Belok Kiri Mungkin Yang Dari Arah Selatan Yang Gak Boleh Lewat Jalan Situ Padahal Itu Jalan Lingkar Oke Ini Kalau Lurus Nanti Sampai Di Terminal Sukoharjo Ini Kantor Kecamatan Sukoharjo Pengadilan Kelas 1B Sukoharjo Nah Itu Ada Lurus Bilok Kanan Ada Tergede Juga Yang Bilok Kanan Karena Gak Mungkin Untuk Menutup Akses Tergede Kayak Gitu Ini Dia Bilok Kanan Ada Lampu Lalu Lintas Enggak Ya Sini Ya Gak Ada Ini Kan Bilok Kiri Yang Tutup Masuk Sukoharjo Ini Tutup Itu Dia Tadi Harus Muter Nah Ini Dia Terminal Sukoharjo Sebelah Kanan Ini Ini Kayak Ada Ambulen Juga Ada Apa Lagi Foto Foto Ada Oh Anu Tes Acak Atau Penumpang Bis Mungkin Di Ini Dia Terminal Sukoharjo Oke Oke Loh Dan Ini Sudah Asar Nanti Aku akan Berhenti Asar Dulu Dan Ini Sudah Keluar Dari Kota Sukoharjo Oke Aku akan Melanjutkan Perjalanan Lagi Keselatan Kemono Kiri Lah Sisa Ngi Oke Loh Dan Itu Dia Perjalanan Dari Solo Baru Menuju Sukoharjo Dan Kondisi Penyakatan Jalan Di Sukoharjo Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh